Soalnya makin bisa dijelaskan, ini kan dedek lama vakum dalam kaki itu tidak ada di layar kaca, sebenarnya kemana sih? Saya itu sebenarnya memang ada di salah satu PT di bagian alat kesehatan dan bekerja di bagian medsosnya. Jadi sempat vakum di TV, kadang-kadang TV manggil, cuman saya lagi ada di Jogja atau di Tegak. Jadi memang lagi ngurus alat kesehatan untuk di daerah AS itu. Kenapa di banding setir ke situ? Ya kan memang kan, kalau di TV kan memang ibarat kata saya harus mempersiapkan setelah saya maksudnya, walaupun lah kok ada bang, ada kerjaan nih. Cuman kan, ah ini kayaknya lebih menjanjikan di karirnya nanti ke depannya kayak gitu. Kalau misalnya ada panggilan kayak gini, saya dateng, kalau nggak ada ya saya kerja di sana. Kalau dikatakan kayak penghasilan tetap, kalau gitu kan kalau ada penghasilan yang bulanan, kalau misalnya, ya rasanya luar biasa lah maksudnya ada yang benar yang biasanya dulu dapet sampai puluhan bahkan ratusan. Kalau sekarang kan ibaratnya di 10 atau 15 itu udah alhamdulillah sih bersyukur banget lah intinya kayak gitu. Udah bisa nabung juga terus ada jenjang karirnya, terus di fasilitasi dengan ada kendaraan, dengan ada rumah ya itu menurut Dede yang sangat luar biasa lah untuk seorang Dede kayak gitu. Selain karena bulanan, apa yang udah cape juga deh jadi AS itu sih atau gimana deh? Nggak cape lah bang. Namanya berkomedi nggak cape, berkesenian tidak cape mungkin pas kemarin abis setelah nyalek. Jadi kayak, wah ini kayaknya harus ke arah sini dulu deh, ini kayaknya harus deketin orang ini dulu deh biar kita kencengnya lebih baik lagi. Buat ngembarin ekonomi yang kemarin ya. Betul, kayak gitu lah. Ya siap. Tadi bisa dikatakan ada pengalaman menjadi seorang opis. Opis. Nah seperti apa sih misalnya pekerja kantoran? Saya sih bukan di kantorannya, saya ke bagian lapangan alhamdulillah. Jadi ke RSUD-RSUD, ke rumah sakit-rumah sakit swasta, rumah sakit-rumah sakit negeri. Terus ngebrand perusahaan kita, perusahaan kita di bidang ini loh. Kalau buat toilet kesehatan bisa kesini dengan harga segini-segini. Jadi kita yang ngobrolnya lah kayak gitu. Jadi misi us ya, Dede? Ya, tapi dari situlah alat mulut ya. Tenang aja dulu. Tapi bisa dikatakan, adiknya kan semua orang udah kenal Dede. Seperti apa sih mungkin respon-respon? Ya, atau mungkin nama besar jadi yang ngebantu lo jualan gitu. Satu nama besar jadi ngebranding. Terus orangnya juga, jadi yaudah mas Dede. Tapi mas Dede yang kesini aja, jadi banyak yang kayak gitu. Jadi mereka pun seneng juga yang tadinya di luar kota. Yang di luar kota atau di Pulau Jawa sampe Pulau Sobatra. Yang kenal ini, kok Sambran bisa masuk sini loh mas Pie caranya. Ya, karena orangnya baik sebenarnya gitu. Saya ngikut sama dia. Alhamdulillah keluarga saya dipenuhi segala macemnya. Ya, alhamdulillah saya ngikut aja. Bisa dikatakan seperti apa istri juga artinya perbetulan terpenuhi? Terpenuhi support juga. Istri juga support kadang-kadang. Kayak sekarangnya belum pulang hampir satu bulan lebih. Tapi padahal dikat Bukasi kemaru ya nih. Habis dari sini kan reading film. Terus syuting tanggal 28-27nya itu harus terbang ke Jogja lagi. Jadi paling sebentaran ketemu jalan sebentar lagi. Kenapa sampe akhirnya udah gak pulang-pulang deh? Karena memang disitu bang, pembagian secara data-datanya itu dari gue sendiri. Jadi gue harus ngeplan ke Pekalongan ibaratang harus ngeplan ke Tegal. Itu dari gue sendiri. Emang kantornya dimana itu? Kantornya emang disini, Jakarta Pusat. Oh. Tapi harus standby di Jogja? Standby di Jogja. Karena pabriknya Jogja sama Tegal. Jadi gue mengurus dua pabrik bang sebenarnya kayak gitu. Cuman di medsosnya. Kalo secara ini medsos. Cuman secara kerjaan gue, gue di pabrik. Sampai akhirnya berani buat ngejauh dari keluarga tuh gimana sih? Iya maksudnya kan jauh kan dulu, gak tinggal sama keluarga. Apalagi pulang cuman sebulan sekali. Sebulan sekali, kadang-kadang mereka nyusul ke Jogja. Kan Jogja dikasih rumah juga. Sampai akhirnya mau mengambil resiko seperti itu kenapa sih? Karena memang buat kedepannya bang, saya bekerja begini saya bilang buat membangkitkan ekonomi kita lagi sayang. Oh yaudah bang kita percaya, udah akhirnya kita jalan. Berarti kan ada tuntutan ekonomi juga ya deh? Ekonomi ya kan kemarin kalah bang. Kalo misalnya gak kalah ya menang. Iya bener. Tapi kalo mau bagi waktu sendiri kayak video call atau? Iya video call, kayak tadi hari ini. Pa, ini Arjuna gini-gini. Nah pa, ada anak gini-gini, yaudah perumah sakit aja nanti kita yang mau coba sih. Nah, untuk menonton anak sendiri. Biasanya kan ada 24 jam. Sekarang istri harus kendirian. Teman bagi waktu. Juna, nasih kekhawatiran. Lalu sebagai peluang menanggap. Paling nelpon, satu nelpon. Satu juga selalu berkomunikasi sama Arjuna. Arjuna kan udah besar, udah 5 tahun. Eh udah kelas 5. Udah tau mana yang bener-bener. Bang lagi ngapain? Mama lagi ngapain? Pasti selalu nanya-nanya kayak gitu. Dan Nenya gak support. Papa disana sehat-sehat dia. Artinya dirimu sekarang udah gak mau menerima stripping deh? Kemarin sih. Dadakan-dadakan doang kok kok. Kalau stripping kayak misalnya ada di salah satu stasiun TV. Suruh bikin sinetron lagi. Saya bilang mohon maaf. Ini masih nolak ya, De? Iya. Saya udah sehat disana. Kamu salah salari, De? Kamu milih-mumili job gak sih, De? Enggak milih job bang. Memang lagi kerja di PT aja. Emang tanong-tanong gak sih? Karena ditinggalin bapaknya gitu. Anak suka tanong. Yang cewe sih Wali. Papi dimana gitu-gitu aja. Papi lagi kerja sih. Nolak stripping emang budgetnya kecil atau lebih enak? Gede banget bang. Saya kayak gede banget ini sampe lupa deh. De, artinya ini kayaknya jatohnya kayak gajinya gede juga nih, De? Ya Alhamdulillah, De. Alhamdulillah lah ada lah buat. Orang dikasih kendaraan sama rumah, Alhamdulillah gitu. Fasilitas berarti terpenuhi? Terpenuhi, fasilitas terpenuhi. Apapun terpenuhi. Enak lah. Ya. Beneran. Saya aja, saking gak enaknya aja keluarga saya yang di jalan bangka aja. Mau di iniin. Kalau ada apa-apa ngomong gak enak, Pak. Saya bilang gitu. Sampai sedetil itu sama mama. Maksudnya terbuka. Ada apa-apa ngomong aja deh. Disini kita udah keluarga. Saking enaknya ya. Bang gajinya gede. Di sana gajinya gede. Gak gede, cuman cukup banget. Gede, bisa dikatakan kayak... Kira-kira berapa tadi? Gajinya? Gajinya? Spil bisa dikatakan. Kalau orang ini gimana sih? Atau dirimu? Saya nyalon. Nyalon di daerah sini. Iya. Nyalon di daerah sini nih. Kucuk-kucuk kalah. Ngemsiin lah. Kamu nyalon di sini. Iya, Pak. Kenapa gak ngomong? Gata dia gitu. Kan saya bisa bantu. Wah, gak usah, Pak. Saya bilang gitu. Ya udah. Kamu sekarang di mana? Saya di TV. Oh, di TV. Kamu sering keluar kota gak? Jarang sih, Pak. Mau ikut gak ke saya? Ikut. Saya sampai 10 hari di daerah Sumatera ujung banget. Di Sumatera ujung banget. Dikasih fasilitas. Terus dikenalin semua keluarganya. Gabung lah di kita. Gabung apa nih, Pak? Jangan lupa subscribe ya! Tidak. Lupa. Lupa. Hisara. Baik. 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 Terima kasih.